Pemirsa mengenakan ijak roeng atau kain sarung telah dikenal luas masyarakat Aceh sejak zaman Nenek Moyang dan menjadi kearifan lokal milik warga Serambi Mekah. Berikut liputan bagaimana kain serbaguna ini diproduksi. Di Aceh, kearifan mengenakan ijak roeng yang dalam bahasa Indonesia berarti kain sarung telah dikenal luas sejak zaman Nenek Moyang. Kain serbaguna tersebut biasanya digunakan untuk berbagai kesempatan termasuk sembahyang maupun acara tradisional lainnya. Motif dan model kain sarung pun kini semakin beragam. Model kekinian dengan motif Aceh khas yang bisa menjadi pilihan busana untuk menunaikan sholat di bulan Ramadhan dan Idul Fitri nanti terus dikenalkan salah satu perajin kain sarung di Serambi Mekah, Hayrul Fajri Yahya. Kondisi pandemi yang dipadu dengan motif etnis khas Aceh pun menjadi inspirasinya. Ini kita tuangkan kembali ke dalam outfit yang kita rilis di 2021. Jadi ada unsur elegan kasualnya, ada unsur basicnya, ada unsur etniknya, tetap kita memberi sentuhan-sentuhan ke Acehan di outfit kita untuk seri tahun ini. Sempat terpuruk dan harus beralih memproduksi masker untuk bertahan di awal pandemi tahun lalu. Kini Hayrul Fajri kembali fokus pada produksi kain sarungnya. Selain memiliki butik, Hayrul Fajri juga memasarkan produknya yang telah menjangkau benua Eropa ini secara daring. Kain sarung produksinya dibanderol mulai Rp 20.000-Rp. 185.000 hingga Rp. 400.000 tergantung tiket kualitas bahannya.